Intro Biar tambah kinclong kulit gue, gue pake Scarlett Apalagi ada varian produk baru, Sour Scrub dan Body Scrub Kopi Asli gokil wanginya, wangi kopi enak banget Nah, asal kalian tau guys, Body Scrub dan Sour Scrub dari Scarlett ini Mengandung glutatin dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan dan menutrisi kulit Sour Scrub terdapat tambahan komposisi yaitu olagen Juga pastinya non-tested on animals dan sudah terdaftar resmi di BPOM Untuk harga, seluruh harga produk satuannya 75 ribu rupiah Mau ganteng, gak berumah halso Uy, siapa nih, Uy, siapa nih, Uy, siapa nih Siapa nih, Uy, dingin, Uy, dingin Lu mandi lama banget, udah bikin on mel on mel Dari mana lagi basah gue gitu Asal pulang-pulang, iya kalo buka Mau ngapain? Dramernya teralih mati Hehehehehehe Mau ngapain? Gua mandi, Uwis kejanan, dengan kacamata gue berembun Ini ada perawatan terbaru dari Scarlett, lu mesti cobain Apa lagi? Aromanya aroma kopi lagi Kalian gak berarti berinovasi nih? Iya, inovasi terus, ini keluaran terbaru Woh, ini ngapain sama kopi, keluar, gondrong, senja, nih Nah, tuh dikirak Ya lu cobain deh, mendingan deh Oh gitu, ini baru langsung keluar tempat Iya, terus kan Ya, kita mandi berdua deh Ah, gila Perawatan tuh, yang paling penting apa ya? Sisir kutu gue Kok bisa lu, wangi, rumah lu disini, Lenteng Agung udah nyung Woh, baru tau gue kalo cerutu itu digunting ya disitu Iya Iya Orang yang badannya wangi tuh disenengin malaikat Gak cuma disenengin malaikat Diserokin ya Malaikat bakal campur nyawa lagi Lu bisa dapetin Scarlett ini disini nih informasinya nanti Suasana baru Senggir ya Bisa mandi, kehujanan Seenggaknya Apa? Setnya gak bendebu deh Iya, kita biasanya Kadang-kadang, kita sering dipake, namanya sering dipake berdebu Iya, lagi disinfektan juga lagi disenengin Kan terus harus rutin Bener Makanya kita agak pindah nih ya Agak pindah Mesok dikit nih Sebenernya deket juga masih Iya Masih di pondok indah Lobby pimpnya nih Iya Tapi mandi seger, terangnya kayak Alphamart baru Iya kan, Alphamart baru di bikin Apa, terang banget tuh Asli lamp, kenapa ya? Asli masih keliatan asap WC nya masih bersih Saya udah tunggu 3 minggu WC, WC, minimarket Ngopi? Ngopi? Hei Sekarang yang keluaran terbaru itu aroma kopi bro Oh Yang ini Coba bagi Ini ada body scrub Lo tau gak nih begini Apa itu? Ya macem luluran lah gitu lah Alhamdulillah body scrub Basah Ini basah kerennya body scrub Ini ada Rasa kopi nih Yang varian terbaru nih Brightening summer scrub Misalnya minum dong kalo rasa kopi Ini ada mango Oh iya Aroma kopi Oh aroma kopi Oke Jadi Kita pada seger-seger tadi udah pake Scarlett Yoi dong Oh Jadi Scarlett tuh katanya ngeluarin aroma baru ya? Coffee Varian baru Varian baru Aroma kopi Kopi Jadi Jadi bau-bau senja gitu Terima kasih Scarlett Kita jadi sama ganteng Dan juga Besok-besok keluarin yang latte Gue pesen soda susu dong Gue pesen soda susu dong Kok kopi? V Tapi menurut gue cowok-cowok tuh perlu gak sih? Maksudnya perawatan tubuh atau Ya perlu lah gue Perlu sih Lagian gue juga kalo dari kecil juga Kalo yang jaman sekarang orang udah ada yang namanya scrub apa Kalo gue tuh dari umur TK kalo gak salah Tante gue mandiin gue tuh Pake batu apung Kalo jaman dulu Itu sebenernya buat api? Wah Dia buat daki, dekoy Sebenernya buat dekoy Sebenernya buat dekoy aja Buat keluarin dekoy Dia kok sama sabun only dia kadang-kadang banteng Wancoy pake batu apung buat ini sabun Buat bersin daki Sia gie pake batu bata merah ditumbuk Itu buat kuku nang Buat kuku Ini apa yang dibantu bata merah Tumbuk yang belakang ini juga nih Gosok-gosok Bener Tumit Tumit Setelah gue menerangin yang itu tadi Batu bata Lo tumbuk yang halus banget halus Nah lo geseng-geseng ke kuku menggilar Serius? Wah lewat tidak asal lewat kukunya Bener Bener ilmu nih Dari kecilnya udah mini pedi ya Mini pedi tuh iya Makanya orang mungkin penemunya zaman dulunya dari genteng juga Genteng tumbuk juga Genteng Abu gosok ada gak abu gosok? Abu gosok buat tai kucing Oh gitu Kalo money penny Hah? Money penny Money penny apaan? Gapan gak ada Air money ada Money penny itu asistennya James Bond Oh miss penny Oh iya Money penny Lo aku ngikutin banget kok James Bond dulu Tapi Nih ya coi ya Kalo dari lo Lo Dari dulu sampe sekarang Barang wajib yang Harus jadi Inian lo deh Apa ya Kalo kasarnya Set up lo deh Kalo Outfit Buat Kebersihan cowok Apa ya Perawatan Perawatan tuh Yang paling penting apa ya? Sisir kutu gue Seri Hahahaha Ya paling gue sih Gak akan Gak pernah dibawa-bawa sih Menurut gue Gue taruh cuma Maka di dalam rumah Gak tapi Oke gak dibawa dengan rumah Tapi Apa yang Harus ada Harus ada Harus ada apa ya? Sabun sih paling Paling pencuci muka Wah pencuci muka Gak gitu aja Contohnya kayak Scarlet ini ya Scarlet Merawat ya Lo paling concern di Bagian tubuh lo apa cuy? Nyokon Ditambah sih Maka agak lama tuh gue pake Scarlet Ditambah Kan mandi Kan mandi Kan mandi Kan mandi Tanpa lo apain? Mandilah Sobdo Kalo lo gak Tim Rambut pomade gitu-gitu gak ya? Gak Gak pernah gue pake pomade Zaman dulu Gue SMP apa ya? Oh kerja pernah deh Gue waktu tahun 2008 Belum pomade dong berarti Wet look Wet look Tau gak lo yang kalo di salon salon yang warnanya pink Yang botolnya gede Oh iya Legend juga tuh Legend tuh Legend tuh Lu pakenya itu Keras Apaan tuh namanya? Keras dan shiny dia Lalu belakang Dulu gue 2008 jambul gue Model lantikin Model lantikin Lantikin Kalo lo Bon? Gue Gue lotion Gue lumayan sih lumayan banyak lotion Lotion Terus Krim pelembab muka Oh iya Sabun simuka Iya Wajib Lo sabun simukan gak coy? Kadang-kadang gue Anduk bro aja baju Kalo gue sebenernya orang yang paling simple sih Maksudnya gue kalo misalkan 2 hari ke Bandung aja ya gue pake tanah kargo Ya baju ganti gue gue taro di kantor Berarti lo gak ada kaya Apa ya? Khusus buat alat mandi gitu Gak ada Boro-boro Oke Dah hotel kan aku udah ada sejak ini Iya memang Tapi kan terkadang kaya Ambon Ya gue juga sih Bawa sabun muka Terus Pelembab kadang-kadang sama gue Lo bawa sabun colek juga Gue sampo Solek gue ketuh Oh ketuh Gue engga Gue jaman kecil gue kutuan Tapi kenapa rata-rata anak kecil kutuan Anak kecil sekarang engga nang? Iya anak kecil dulu Kutunya diwinder ya kali? Anak gue engga kekutuan tuh Serius? Engga mas gue kutunya tuh dari mana ya? Tau asalnya gue juga bingung tuh Nih nyamuk Mame Iya ke nyamuk, kelabang apa gitu Dia pernah gitu tuh terbang-terbang Teg Jatohin sarinya Kelabang ya jadi kelabang Kalo kelabang ya jadi kelabang Kelabang jadinya kelabang lah Masa kelabang jadi kelabang? Kelabang ini biasanya di wc Di barbatu Iya oke oke bisa ke apa gitu Kutunya angkut kan ada tuh Kutu istilahnya jaman dulu ya kan Kutunya angkut Beda coy jenis kutu sama Kutu rambut Kutu rambut bedalah Oh yang biasa Beyonce sama Lady Gaga Nyari kutu langsung digigit gini Gue nyemot Nyemot Nenggigit Beda coy Lu pilih rambut lu ada kutu atau ada bangsat Kok ada gajah Rambut gue Kalo ada gajah sih mas penting Kalo jen Apaan? Apa barang penting yang musti wajib adalah kalo buat perawatan tubuh lu Apa ya? Iya Standar sih Membesi muka Sabun Gak sampe Sama Paling yang ekstranya ya siwak aja itu gue harus ada tuh Siwak tuh Itu doang Buat kebersihan gigi gitu aja Itu siwak udah tinggal digunain aja ya Iya Siwak lama-lama abis ga sih Jon Kan batang tuh Iya Dia harus dipotong misalnya seminggu sekali Ntar dipotong kayak gini Soalnya kan dia kayak ada sarinya ada selatnya Jadi kalo selatnya udah ga berasa Nggak pakenya tinggal digosokin doang gitu Iya Jon kalo kena gusi atau kena bibir sari awan ga? Engga sih Alhamdulillah engga Itu lu beli atau lu motong sendiri? Beli Impor tuh kayak gitu Biasanya dari pohon Taktus? Bukan Apa namanya Buatin Pontin Pontin atau jaitun kalo ga salah tuh Yaitu antara dua itulah Itu suara tini gila Butin Iya tapi bukan namanya Banggil kan ibutin Oh iya ibutin Almarhumah Almarhumah Tapi kalo Gua Gua sabun muka Terus Pelembab juga Sampu sih gua agak merhatiin Maksudnya sampo gua agak beda Karena gua Scalp Ada Sampo apaan? Sampo motor Kalo lu pake samponya nganti ketong B juga? Yang lebih Yang nganti scalp Oh Kayaknya nah kalo disebutin Iya engga maksud gua Ininya Jenisnya Kacau ga kontrol Rambut gua ini Odol udah abis Potong dari ujungnya juga lagi gitu Apa? Odol udah abis Potong juga ujungnya Maksud gua kadang kan Perawatan tubuh sendiri itu Penting Jadi maksudnya lu kadang Ya ada 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 misalnya nanti Ya ketika lu ketemu pasangan Pasangan lu juga kayak Eh Dia ini yang menyenangkan ya Dia yang merawat tubuhnya sendiri Iya Wangi juga Iya Ini nih Fakta Bukan fakta Fakta ya Gua itu ga pernah pake Deodorant sama Gua ga pernah pake minyak wangi Ga pernah pake parfum Entah kenapa Alhamdulilahnya ga pernah ada Ya bau Ya bau ga Dari dulu gua Ga pernah Ga tau kenapa ya Mungkin hormon kali ya Hormon Ya kan itu kan memang dari ini Kelenjar kan Iya Ga pernah gua beli parfum Atau deodorant Kalo gua sih pake Kalo gua tergantung lu asana sih Iya gua tergantung ini Tergantung Momen Misalnya lagi apa Check in kan lu wangi Harian orang mau tidur Memang Kondangan Pergi Pake parfum Acara keluarga pake parfum Iya bisa Warga mana Warga Warga Cemara Warga Calon 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 memangnya Ikan first impression itu kan bagus Baus Kesan pertama itu kan Wie bisa lu wangi Rumah lu disini Lenteng Agung udah nyung wooo kayak asap indian udah nyampe sonung dulu lu masih di pesawat, gaulu udah kecium disini ya coy, tapi kan kalo di dunia kerjaan dulu kan lu pernah jadi sales nih apartemen yang ketemu orang-orang petinggi lah penampilan harus tinggi, bedanya kalo gue, Ambon, terus Jojo juga gue belum pernah jadi sales itu emang udah jadi medatori dari bos lu? atau gimana yang harus berpenampilan keren gitu ya sebenernya gini, maksudnya ilmu juga nih yang gue dapet dari sono jadi dimana sales itu seorang cowok lu bakal deketin, lu bakal propose klien lu yang cewek biasa gitu, bukan tante juga lebih masuk mereka dapet penjelasan dari lawan jenisnya begitupun kalo misalkan cowok dateng lainnya yang cewek biasanya yang maju gara begitu, jadi mau gak mau kita emang udah harus misalkan dari awal iya mau 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 kita step by step juga sih namanya kerja kan belum punya apa-apa kan kebetulan gue juga masarin kan termasuk di daerah yang prime ya kan apartemen yang di daerah yang prime jasel jasel ya ya oke lah itu tiap hari udah pasti loh ya ganteng ya, pake maskulin lah ya maskulin banget gue kan masih six pack tuh rambut gini kemeja, pake jas gitu aja pake jas ya? kalau ada klien pake jas gue bawa maksanku anak yatim dah oh pake dasi cuma dasi-dasi ini kayak morindo yang gak sampe atas oh itu ibarat kata diliat tetangga sih bangga tuh ke ini ya kayak nyokap lu anak gue gak tau, bar flyer juga bar flyer juga dasi ada sablonan ke suriandayani tapi minimal kan meeting di resto iya kalau ketemu klien makanya itu kita diwajibin kayak begitu gimana orang mau percaya sama kita kita gak jual barang yang eme-eman kalau penampilan gue mohon maaf misalkan biasa atau gimana gak percaya orang ya sama kayak orang-orang eme-eme-em pasti ketika mau nyari downline gitu ya dateng wow keren datengnya rapi mobil bagus gitu iming-iming kita kongong punya kamar bersiar semangat pagi iya sih emang penampilan biar penting kayak jaman dulu gue kayak mau nyari klien sampe main golf nemenin ya bukan nemenin jadi kita main aja masuk ke dunia nya dia gue main main apa itu namanya itu kalau gak masuk ke apa kan driving range iya gue main driving range eh gue nyari joki bola joki bola joki bola lu jadi caddy ya li gak gak gue jadi ikut main juga tau ya nyewa 50 bola cuma gak gue gak gue pox pox ya kan gue liat anje yang kanan kiri gue aja ngobrol jadi lo gak janjian jadi tujuan gue emang itu mau nyari nyari orang ie gitu tapi invoice masuk kantor tuh ya masuk potensial bayar gitu potensial bayar kan mungkin ada di itu kan kalau di pb abadi kan udah susah aja ya tapi berarti lo ngeliat-liat ngeliat dulu dong ya misalnya samping lo warnanya big boss gue disitu ketemu konten paris pada jauh itu gimana cek buat apa kamu nawalin saya rumah burung katanya digituin gue rumah burung ya tapi udah pasti emang orang-orang ini semua ya iya makanya gue juga nyarinya kan kayak yang diponok indah kelapa gading ya sasaran gue harus yang kayak gitu karena hitungan gue barang yang gue jual misalnya 3M minimal down payment nya itu 30% jadi kurang lebih orang yang punya 900 juta lah iya iya harus nyari dimane iya sih digot jadi ya pelan-pelan gue harus gue samain lah penampilan lo pelan-pelan 900 juta lah ya iya gue masuk-masuk ke acaranya Indonesian Tettler ketemu temen pascal tau tuh jadi baru tau gue kalo cerutu itu diguntingnya disitu iya iya cerutu sama wine ketemunya gue gelas-gelas kecil kalo kita kan baru mau nambahan nambahan kalo ini mah pulang udah dipegang aja gelas plastik ya kalo mafia alat potong cerutu buat potong jari tuh oh iya oh iya disitu ada guntingnya emang digunting kan cerutu segini nih bep cerutu magelang ya meh nah gue tau-tau dunia kayak begitu nih ya disitu lah tapi emang itu penampilan utama ya utama lo gak suka cerutu juga lo gaya-gayain aja seasik-asik mungkin lo iya berarti berarti gak perempuan aja bon ya enggak lah perawatan tuh penting juga buat laki-laki juga maksudnya penting lah maksudnya kan ya lo punya badan satu dirawat lah kulit minimal buat diri sendiri iya jadi nanti lo akan bisa merawat orang lain tuh lo ada pengalaman gak bon? kayak kayak maksudnya kayak wancoy gitu kan emang di dalam pekerjaan tapi kalo lo penampilan rapih apa sih yang pernah lo tampilin buat di dalam pekerjaan gue gak ada gak ada sampe segitunya gue karena klien gue juga yang casual gitu maksudnya ketemu untuk ngobrol ya gue kan di didesain kan iya jadi ketemunya pasti casual yang gak harus rapih tapi lo pernah dong pake jazz tapi kalo pake jazz iyalah pas nikah itu dia maksudnya iya sekali-sekali gue pake jazz enggak lah pernah anjing oh iya pas berenang lagi ada oh gue dua kali waktu manggung juga pake jazz gue sempet ya ngesekah oh enggak gue jaman suka gue pake jazz gue pake jazz soyok oh iya enggak tapi gue nanti pernah speed kill pake baju kantor iya ada iya ada gue bilang apa-apa ini mau hancur pake kemeja karena itu gue nah itulah gak enaknya orang kerja jadi sales apartemen gitu dimana orang libur kita harus kerja sebaliknya karena disitulah karena disitulah kita cara ngait dengan orang iya orang bisa dateng waktunya ya disitu weekdays kita liburnya oh weekdays berarti lo itu santai dong weekdays enggak lah sehari juga emang gak semua weekdays oh kalo lo jo kenapa lo bukan pernah juga di property ya sama juga penampilan utama tau enggak lo apa adanya aja apa adanya aja oh lo pas udah jadi udah udah abis berlayar ya iya bener begitu mendarat lagi jadi main di property apa adanya iya ke gayet juga gayet tapi mah yang kayak jojo juga maksudnya merawat tubuh juga maksud gue dia kan kayak mau dakwah atau apa kayak gue harus wangi iya nah bener wangi wangi penampilan juga rapi gitu orang yang badannya wangi itu disenengin malaikat gak cuma diseneng diserok yul kan mereka bakal campur nyawa lagi ada gue pernah denger kata Imam Shafi itu kalo orang sering seneng pake minyak wangi itu daya daya hafalannya itu kuat dia inget kepada suatu apaan aja kuat ya tapi sekarang kalo minyak wangi mesti ya bukan sebuah barang yang apa ya mahal bukan aneh ya tapi harus juga bisa melekat ya bener tapi bahayanya ya kalo sekarang gak bisa nyum minyak wangi tuh wow nanger nanger tuh atau gak minyaknya putih sekarang tuh ngechat di rumah lu bagus ya chat sekarang gak ada baginya hasil swap semua ya ya lu merawat dada merawat tubuh penampilan ketika lu ketemu orang orang akan memberikan kesan yang baik juga kalo lu kan karena lu dianggapnya oh lu pandai merawat diri gitu jadi lu orangnya gak sasalan juga gitu pokoknya lu bisa dimana-manapun sebenernya lu harus wangi barangkali lu wangi di pom bensin di hendus ya kan di hendus bc gitu kan wangi wangi ini kayak kuburan baru oke berarti pesannya buat temen-temen pascal ya gak ada salahnya mau apa laki-laki sekalipun lu juga harus menjaga merawat diri merawat diri bukan berarti jadi kayak genit sih menurut gue entah laki entah perempuan ya dalam artian kayak gitu merawat diri ya penting juga sih penting juga karena kan lu gak bersihin diri dari kotoran-kotoran yang ada di tubuh lu betul apalagi mencegah biar kotoran itu gak lekat di badan lu juga betul apalagi sekarang ada scarlet lah ada scarlet ya scarlet yang wanginya wangi kopi lagi wah gila lo bisa dapetin scarlet ini di disini nih informasinya nanti pokoknya sekali lagi thank you buat scarlet udah bikin kita wangi ganteng kayak temen-temen pascal kan bisa langsung lah cek ke gak bersihin bram bram apa tuh? dak hehehe 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 padahal temen-temen sama anda anak-anak sudah mati juga namanya nama aslinya bram dipanggilnya daki hehehe salah apa anda apa hehehe gitu loh pokoknya hmm ya pandai-pandai lah merawat diri gitu supaya kalian gue mau cukur nih sekarang lagi nah kan cukur ya gue belum ada sempet waktu tuh lagi ngeri juga cukur apaan kaya? hah? cukur apaan? cukur apaan? hehehe rambut gue kayaknya udah panjang hehehe bon kemarin ada yang nanya bon di komen bang ampun rambutnya di semerah bagaimana? enggak ini asli oh iya kalau lau udah tua beneran sininya pasti putih juga wah kayak itu buru-buru silap ya iya tapi lo genetiknya dari mana bon? dari bokap oh bokap jadi gue dari SMP gue udah Uban ya? Uban ya? Uban ya? kenapa lo gak dipanggil Uban ya? karena udah ada dulu aneh yang lo panggil Uban ya? dia kan ke anakannya Rapaneli gas coin iya gak suka gitu jadi memang gue SMP udah Ubanan SMA Ubanan tapi paling parahnya gue sih pas kuliah Uban gue udah mulai banyak banget gue juga sebenernya nyabak iya tapi gak sebanyak gue tapi tadi lo pas jaman Ubanan lo malah jadi hitup benjamin batun oh iya balik lagi gue pengen tuh jadi benjamin batun lama-lama jadi bayi aja iya bayi kayak Aldi bonga lo matinya kebalik gitu iya bayi kayak iya abis iya dia kebalik kebalik jadi kebalik jadi dia pas lahir tua jadi dia tua dulu baru muda lama-lama jadi bayi enak lah jadi tiap-tiap tahun lo ulang tahunnya gak baik ngurang umur nambah ya balik tahun balik tahun berarti itu sesungguh-sungguhnya manusia tuh ya ini iya minyamin batun ya iya lu akan balik lagi lu dari tua udah APSD titit lu yang sudah disunat nununggulah gitu gitu ya kan gak dibahagi lagi bener dong kan iya sih selamat menikmati